Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Dan nafas ilahi di akhir-akhir perjalanan kembali Adalah Ruhul wujud Ruhnya Sifat wujud Allah Niki Zinti Maksud Wa nafaktu fihi min ruhi Aku hembuskan ke dalam Adam Sebagian dari rohku Bagi Penempuh jalan kembali ketika Sampai di akhir perjalanan kembalinya Kurang titik tutup Nafasnya itu Ruhul wujud Nafas ini ku Roi sifat wujud Di Allah Inikulah Yang Meniadakan Akunya Meniadakan diri rendahnya Alias Fana Fana Ulfana Ketika sampai Bako Ma'allah Naik lagi Baqo Baqo Is Delah Subway Ofway Delah Allah Delah awa'i Ngi Kak kita awa'i Sengketa Penerangi Karena telah Menjadi Ruhul wujud Fi'ayni Jam'il wujud Dalam sumber Keberhimpunan Sifat wujud Di Allah Ngi Fi'ayni Jam'il wujud Sama dengan Fi'huwa Fi'huwa Di dalam Dia Al-Insan Nusiri Wa'ana Sirruh Hadis Kudsi Yang Menerangkan Bahwa Manusia Yang telah Sempurna Imannya Dan Benar-benar Cinta Kepadaku Dan Mengerti Mengerti Maksud Dan tujuanku Menciptakan Ciptaan Manusia Yang begitu Itu adalah Rahasiaku Rahasiaku Ada di Manusia Yang Sempurna Imannya Dan Di dalam Imannya Tumbuh Cinta Yang Sesungguhnya Kepadaku Dan Telah Mengerti Maksud Tujuan Penciptaanku Atasnya Wa'ana Sirruh Dan Aku Pun Menjadi Rahasianya Manusia Paripurna Itu Rahasiaku Alias Rahasia Allah Ada Di Al-Insanul Kamil Dan Rahasia Al-Insanul Kamil Ada Pada Allah Jika Ingin Mengetahui Rahasia Rahasianya Syabdul Qatir Ya Entenduk Kusti Allah Rahasianya Kusti Allah Entenduk Syabdul Qatir Al-Insanul Sirri Wa'ana Sirruh Ini Ruhul Wujud Sama Dengan Duk 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 Jeluk Nabi Isa Duk 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 Rahasianya Allah Ruhul Wujud Fi Ayni Jam'il Wujud Ini Sama Dengan Ruhan Ini Kelampenan Hua Hua Diyai Allah Duk Al-Rahman Al-Rahim Al-Malik Al-Qudus Assalam Al-Mu'min Al-Mu'min Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mu'min Sampai Al-Sobur Sanggang puluh Song'on Al-Awl Al-Nasal Al-Kahiyaman Al-Huah Al-Huah Al-Ladzi La Al-Ilah Al-Huah Al-Rahman Al-Rahim Al-Mu'min Al-Anik Al-Fiy Ayni Jam'il Wujud Al-Fiy Menjadi Lokus Diputeri Kabeh ciptaan Ditawafi Kabeh ciptaan Setelah Allah dijumpai Ia dinaikkan ke mangkom Mahbu Seorang pecinta Tidaklah menginginkan selain kekasih Yaitu Allah Dan setelah kekasih dijumpai Hakikatnya Kekasih yang menjumpai pecinta Maka Kemudian cintanya pecinta Setelah diterima Kemudian dibalas oleh Allah Setelah dibalas Status pecintanya Dinaikkan menjadi Kekasih Al-Mahbub Setelah Dari Al-Muhib Naik ke Al-Mahbub Lantas Allah Menganugerahinya Keabadian tanpa akhir Dan keazalian Berbagai penemuan Ini 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 Hayyun Daimun Layamut Suba'adahu Abada Urib Sakna wasi Fis Gak mati-mati Duk mati Ini Jasman ini Tambah Urib Ya kayak Para Nabi Para Wali Muhammad Nabi Sepeninggal Jasadnya Semakin Hidup Lebih hidup Dari Masa hidupnya Kemudian Menginspirasi Mengilhami Berapa Juta Oh Kak Kena Dihitung Semua Orang Islam Ingin Menamai Anaknya Dengan Nama Muhammad Setelah Dianugerahi Keabadian Tanpa Akhir Atau Keazalian Berbagai Penemuan Dia Akan Terus Bercinta Atau Bermesraan Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Sampailah Kemakom Al-Uns Billah Makom Keagraban Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Hingga Hingga Pada Level Tertentu Kemudian Dibilih Oleh Allah Sebagai Khalifahnya Di bumi Sebagai Pengendali Agung Alam Semesta Wakil Allah Yang Mengendalikan Alam Semesta Thumma Al-Ghurbah Wahia Fil Wala Filayan Ghorbatul Himmat Al-Muta 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 Bismillahirrahmanirrahim Al-Muta 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 Ambillah permisalan-permisalan Pada manusia Ambillah contoh-contoh Pada manusia Ambillah pelajaran-pelajaran Ketuhanan pada manusia Ketika Kita membaca Qasasul Ambiya Di Al-Quran Sungguh Itu bukanlah Sekedar Kisah atau cerita Tapi Itu adalah perintah Allah Kepada kita Ketika membaca Kisah Ibrahim Ya Nibrohimu Jadilah seperti Ibrahim Yang tidak butuh Bantuan Selain Allah Tawaran dari Malaikat Jibril Sebelumnya dari Jin Ibrid Ditolak Ditolak oleh Ibrahim Ketika dibakar Oleh Raja Namrud Jin Ibrid datang Menawarkan bantuan Wahai Ibrahim Jika engkau Jika engkau mau Aku bantu Dengan mudah Dengan mudah api Jibril Tidak lama Kemudian Jibril turun Menawarkan bantuan Jika engkau mau Jibril Dengan mudah Api Namrud ini Aku padamkan Takudhan Gretok 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 Diloai Amma Mingka Ya Jibril Fala Bantuan Darimu Jibril Tidak Karena Keyakinan Ibrahim Sudah sampai Kepada Puncaknya Dia Menyanyi Di dalam sirinya Qadha kafani Ilmu Rabbi Min su'ali Wakhtiari Telah aku cukupkan Bahwa Allah Maha Ta'un Situasi Dan kondisiku Saat ini Bagaimana Allah Maha Ta'un Karena Allah Maha Ta'un Dan sebaiknya Bagaimana Allah Maha Bijak Aku tidak butuh Aku tidak perlu Meminta Memohon Aku tidak usah Memilih Sebaiknya Bagaimana Untukku Maha Ta'un Kodha Kodhafani Ilmu Rabbi Min su'ali Wakhtiari Karena Sermingan Kuat Keyakinan Ibrahim Lantas Allah Berkata Kepada Api Yang Menyala Nyala Itu Yanarukuni Bardan Wasalam Ala Ibrahim Wahai Api Yang selama ini Sifatmu Panas Dan Merusak Kini Bersifatlah Kebalikannya Selama ini Yaitu Bardan Wasalam Dingin Dan Menyelamatkan Jangan Engkau Bersifat Panas Lagi Merusak Tapi Bersifatlah Bardan Wasalam Ala Ibrahim Sehingga Ibrahim G Kayak Gis Kayak Kulkas Kulkas Kademen Kayak Duh Duh Puncak Pegunung Terus Silir Silir Adem Rasanya Duk Nyuruh Ini Gini Gak Kayak Duk Nyuruh Ini Gini Tapi Kayak Duk Puncak Duk Pacet Duk Tretes Seger Silir Silir Adem Gak Sumuk Bles Sampai Api Itu Padam Tentek Kayu Bakar Satu Lapangan Itu Raja Namrud Dengke Duk 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 Dihang Tumpukan Itu Dari Tengah Tengah Kerembu 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 Bejudul Ibrahim 5 Duk Duk 2 3 0 3 1 2 Itu yang dimaksud Ambillah pelajaran pada manusia Tidak ada pelajaran ketuhanan Yang lebih Baik Dari ambillah semua itu Di manusia Kisah kebalikan para nabi Kisah musuh-musuh nabi Fir'aun Haman Qorun Namrud Mereka-mereka adalah musuh-musuh Allah Ya Ambillah pelajaran Jangan seperti Mereh-mereka Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Jangan lupa Jangan lupa